Intro Hai Heart Rockers, selamat datang di Game HR Podcast Ini adalah episode yang kedua, dimana podcast ini membahas berbagai macam hal Lu bisa dengerin on air setiap hari Rabu, bisa juga dengerin di Youtube sama Spotify Setiap minggu akan ada gue Maria sama Tera Dan pagi ini kita masih kedatengan tamu spesial, ya kan lanjutan dari kemarin yaitu Kanjeng Odi, dia adalah seorang talenta, bukan adalah account manager dari Heart Rock FM Bali Dan juga Opariko Halo Yaitu dia adalah operasi, apa sih? Smooth operator Smooth operator Operation manager Kabarnya baik ya? Baik, baik, Biarah apa kabar? Baik dong Maria apa kabar? Baik, baik Kita masih ngobrolin yang sama kayak sebelumnya kan ya Betul, minggu lalu kita ngomongin soal memuaskan bos Nah minggu ini akan lebih detail lagi, kira-kira seperti apakah gitu kan Tapi sebelum kita kesana, mau tanya dulu nih Sebagai bos, kan kalian pasti tahu ada karyawan tipenya beda-beda ya kan Ada yang gampang diberi makanan, ada yang gampang diberi minuman gitu Nah mau tahu dong cara melihat setiap karyawan seperti apa sih memantau perkembangan yang beda-beda itu Apa mungkin punya rapot sendiri gitu, diary Biasanya setiap karyawan pasti punya sistem scoring ya Oke Review, apa istilahnya review? Appraisal ya Appraisal Appraisal Ada seperti itu sih Berkala, ada yang setahun Ada yang per semester gitu Tapi itu kan sifatnya lebih ke angka ya Cara yang lebih efektif adalah Lebih sering komunikasi aja Berarti setiap malam tuh lu whatsapp ya, lagi ngapain saya Lagi ngapain karyawanku ya kan Terus kok gak jawab ya Sibuk gak Sibuk Kamu berubah gitu Gitu ya Ntar penilaian karyawannya gampang Tinggal lu lihat aja yang cekatnya paling atas Kalau lu kanjeng gimana cara lu tahu bahwa nih karyawan lu tuh bagus Perkembangannya Ya kan kita bisa lihat dari perkembangan pekerjaannya ya Kita kan yang tahu misalnya kita timbok, kerja bareng-bareng, tiap hari ketemu gitu loh Kita lihat aja kalau ngomong, kalau dari gue dari segi sales ya Ya kita lihat dari segi angka Ya paling gampang gitu Jadi lu tuh cuman pertemuan lu di kantor tuh berdasarkan angka doang? Gitu Gus catat, kalau angka lu turun lu gak ditemenin lagi sama Odi Ya Kalau lu om, lu kan mengebawahi semua-semuanya om Ya Eh mengatasi semua-semuanya Mengatasi semua-semuanya Ya Ya, ya Sebagai atasan dari segala atasan Om lebih gampang menilai orang itu secara langsung Atau melalui bawahannya misalnya Buat nilai August ceknya dari Odi Buat nilai penyiar ceknya dari dana gitu Ya sistem chain of commandnya harus jalan I mean gini loh kalau lagi di dalam sebuah institusi Kalau posisinya ada di paling atas Terus ada banyak orang di bawahnya Ya harus pakai sistem chain of command Misalnya Kita cukup sama kayak aku nih Ya aku cukup sama Odi aja Oh Cukup sama Odi Ya aku nilai cuma Odi Odi menilai bawahannya Ya seperti itu aja Nah kalau dia sensi sama bawahannya om gimana tahu? Nah itu tuh case yang susah tuh ya Case kayak gitu ya Ya kadang-kadang yang namanya juga manusia ya Bos pun juga punya feeling dong Kadang-kadang bisa sensi Kadang-kadang bisa apa Ya ini kewajiban kita untuk ngingetin Eh gak boleh ini loh ya Gak boleh mixed up loh ya Antara feeling sensi sama kerjaan Gak boleh Tapi ini memang jadi never ending case sih Challenge nya disitu challenge nya Ini hampir mirip-mirip kayak topik Renat Kasali ya waktu itu ya Apa ada? Emang kenapa? Ada misalnya tuh bisnis gimana caranya membuat Iklim kerja yang sehat Oh Nah kalau lu sendiri nih bos Lu tuh merasa gak sih iklim kerja lu tuh sehat gak sih? Sometimes iya sometimes enggak Itu wajar Gak bisa kita terus tuh Kayak lagi misalnya sometimes Ngerci gak? Sometimes Ngerci ngerci Gimana tanginya om? Ini gue lama-lama tidur juga nih Cerit aja loh om Gimana nih? Iya maksudnya kan gak ada yang perfect ya Dalam semua hal tuh gak ada yang perfect Pacaran juga gitu bukan? Tapi Kadang akur Kadang gak akur Di iklim kantor pun juga seperti itu Ya kita of course pengennya Iklimnya yang apa tadi bilangnya? Yang sehat Sehat Kita sih of course pengennya sehat Iya Tapi kan karena ada banyak manusia di dalam Ada banyak emosi di dalam Ya wajar Kalau sekali-sekali tiba-tiba Ada clash Then turns out itu jadi gak sehat Wajar Tinggal kita Harus aware aja ketika dia sudah gak sehat Ya harus dibalikin Oke Supaya sehat lagi Nah kalau misalnya udah gak sehat nih Otomatis kan berarti ada masalah Entah itu di karyawannya Atau di atasannya seperti itu kan Kalau dari Kacamata atasan Cara menegur karyawan itu Gimana sih yang baik dan benar? Ini om gue penyimpan dulu kacamata gue Dari kacamata atasan Dari kacamata atasan Gue penyimpan dulu kacamata Gimana dari kacamata? Ganteng ya Tambah ganteng ya Gue udah pake terus aja lah gitu Gimana om Dari kacamata atasan om Gimana kalau di dulu deh Cara menegur karyawan yang Misalnya supaya gak sakit hati Oh gitu Ya berarti kan ada isu ya Gitu disitu Ini lo ngejawab gak sih sebenarnya? Enggak Gue aja gak tau apa yang gue omongin Coba lu gini aja Coba lu ke olah-olah Gue adalah bawahan lo Yang berbuat salah Iya Oke gue nih role playnya Oke misalnya Misalnya Gitu ya Oke Kak Odi maaf Apa? Klien yang kemarin golnya Ratusan juta itu aku lost Apa? Pak Oh gitu ya Tapi paknya bukan di muka Dipantap Oke Jadi kan gak jadi marah Gak jadi marah Jadinya malah Gitu Gak serius-serius Gimana caranya Ini serius-serius ya Ini jangan sampai ada nekasali Lihat Terus nanti dia gak pengen Koleh sama kita Ya pasti ya Ajak ngobrol lah Komunikasi itu penting banget Gitu Kenapa gitu Kita ajak ngomong Kita kasih solusinya Terus juga kita kasih masukan Gitu Sekali, dua kali, tiga kali Empat kali Gak masuk juga Yaudah Yaudah apa? Yaudah Yaudah Kadang-kadang orang kan ada yang bisa diomongin Gitu kan Ada yang gak bisa diomongin Yang gak bisa diomongin Yaudah Gitu loh Emang dia Pilihannya Masa tetap stay Atau tidak Eh tapi kan suka ada yang ngasih SP tuh Kalau di hard rock SP berguna atau enggak? Berguna dong Berguna Berguna ya? Iya berguna Itu cara kita juga untuk bisa nyentil Ibarat Terus dipanggil orang tua? Kalau misalnya SP1, SP2 Biasanya gitu kan Guru BP Masuk Guru BP Ya kan Nah kalau om gimana om negurnya om? Misalnya nih dateng nih Terlambat terus gitu Penyiar nih Datengnya 7.30 Sayang misalnya Gimana om? Ya selalu Awalnya harus ngobrol lah Nantilah Kayak Sanksi-sanksi Admin Itu mah belakangan Karena I believe Semuanya bisa diselesaikan lewat ngobrol Bukan Harusnya Harusnya Tapi pernah ada yang gak bisa selesai dengan ngobrol gak? Ada Ada Ketika udah ngobrol gak bisa Diajak ngobrol baik-baik gak bisa Diajak lagi ngobrol lagi Tapi udah lebih teges ngobrolnya Banjar teges Kalau masih gak bisa Baru Sanksi-sanksi Adminnya dijalankin Jadi gak langsung yang bikin salah Jebret SP gitu ya Gak gitu juga Coba lagi roleplay Gue tuh anaknya suka banget roleplay Terlambat nih gue penyiar terlambat Siaran jam 7.00 7.45 Baru muncul Gue yang laporin lu ya Laporin Mas gue siaran sama Terra Teranya baru dateng jam 8.00 Kurang 5 Oh 8.00 Kurang 5 Lebih siang ya Kan kalau ngelaporin harus Sama-sama Sama-sama telat ya Terus Gimana om Degur saya om Tera jangan gitu dong Jangan gitu apa om Om ini soal tau banget Saya ini punya kesibukan ya Gitu Lebih galak Maaf ya Tera Bye Masuk kerja aja di harta Korang bosnya kayak gini Jangan lupa ya Kirim CV kalian ke HRN HRF Ya boleh 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 Bosnya gampang minta maaf Tapi pernah gak sih ada kasus Dimana lo tuh ngerasa Si orang ini tuh Sebenernya etos kerjanya bagus Cuman ada minusnya gitu Yang itu tuh kayaknya Sebenernya tuh damage gitu Ke kantor Tapi Daripada gak ada orang lain lagi gitu Daripada susah-susah nyari kanan baru Case-nya daripada gak ada orang lain Ya pernah lah ngalamin situasi itu Gak daripada gak ada orang lain Udah bagaimana lagi Tapi ya gitu Jadi stress sendiri Oh lu stress om Iya lah Emang kalo jadi bosnya susah ya? Yang paling enak tuh kan jadi Cucunya owner Cucu owner Bukan ownernya loh ya Cucunya Backson Backson Susah lah Kalo Audi sendiri Ada gak sih lo pengalaman lo Pait-paitnya jadi AE gitu Oh banyak Pasti Gimana-gimana Apalagi gue disini kan Udah hampir 12 tahun ya Wak Udah SD Udah SD Ibaratnya kalo udah punya anak Ya pasti adalah pengalaman-pengalaman Namanya orang kerja gitu Pengalaman sedih Terus pengalaman happy Semuanya campur aduk Tapi bagaimana caranya Kita bisa menyikapi Semua itu Dan terus tetap happy Yang penting party Oh iya Cake Cek 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 Langsung lambung agak teriak ya Asem langsung Tapi party tuh emang dibutuhkan Selingan kan Selingan Ya jangan lah kerja Udah lah cukup siang aja kita stress ya Siang kita stress Kerja ini itu Maras ini maras itu Malam let go ya Ya udah let go Pagi basian Pagi basian Marah-marah lagi Itu kan Itu aja hidup terus ya Iya gitu aja terus Buat syarat buat kerja di hard rock itu adalah Lambungnya mesti kuat Lambung ginjal Guat semuanya Lambung ginjal mental Mental semua Nah tadi kan kita udah ngomong yang kurang Bagusnya nih Kalau karyawannya bertingkah Nah sekarang Misalnya ada karyawan yang oke Seperti ada potensi Sepertinya bisa nih Jadi penerus saya gitu Itu ada tindak Tanduk Ini gak sih Spesial dari Bos gitu Ada treatment khusus gak sih Supaya nanti dia bisa jadi Penerus gitu Agak susah mikir Bapak-bapak disini Buat berbicara pak Kok aja ada sumber loh Yang pasti Yang pasti kalau ada yang jelek Kita kasih tau supaya bagus Kalau ada yang bagus Ya Kita pelihara lah Oh Piaranya itu seperti apa Piaranya seperti apa Ya maksudnya kita Kita apresiasi lah gitu loh Cara mengapresiasi kan orang Beda-beda gitu loh Kalau lu gimana cara Dia ngapresiasi Tadi Ya kasih reward lah Apa tuh kalau berta Voucher Voucher menginap Langsung Ya apa kek gitu loh Apa kita kasih Ya gue traktir deh lu hari ini Ayo marah abis ini Gue beli mobil deh lu hari ini Lu mau apa Mau apa Mau rumah Gue cariin Tapi lu yang bayar Ya bisa Bisa Ya gimana tuh om Jangan sampai Ternyata lu dong Nanti wah si karyawan ini Bagus nih Dia bisa jadi penerus Terus gue Terus lu piara Sampai orang-orang tuh Di kantor tuh ngerasa Anak kesayangan bos Gitu Gimana cara balance nya In terms of anak kesayangan bos Itu ada dimana-mana Dan itu sebenarnya gak boleh Gak boleh disirikin Tergantung tapi Alasannya ya Kenapa dia jadi anak kesayangan Bukan jadi anak kesayangan Karena dia pinter ngejilat Engga Kalau itu ya gak bener lah Tapi kalau dia jadi anak kesayangan Karena emang dia pinter Dia Harus jadi contoh Dia deserve dong Kayak gitu Iya gak sih Dia deserve Yang lainnya Kalau mau dapet treatment sama Ya output kerjanya juga Harus seperti dia Emang terlihat gak adil Iya That's life Mau gimana Tapi kan gak ada sistem raport ya Ada disini ya Sistem raportnya Ada Oh ya Setiap tahun ada Seperti apa tuh Karena kan saya baru nih Biar dikasih tahu Seperti apa sih sistem raport di Harlo Langsung tiba-tiba Oh ya Scoring Scoring Bagi scoring Setiap akhir tahun biasanya Setiap akhir tahun Coba kita mau ngundang netizen ya Kali ini ada dana suar dana ya Iya Pendapat Iya Pendapat Lo gimana dan selama ini Lo kesah lo sebagai orang di tengah Apakah lo tuh ngerasa Diapresiasi atau kurang gitu Mumpung ada bos lo nih Ini nih Ini adalah waktu yang tepat nih Gue di belakang layar Voucher gue banyak Dari situ lah Dari situ Dana itu sebagai program direkternya Hotrock FM Itu paling susah posisinya Kenapa dia? Karena dari dulu sejarahnya Penyiar-penyiar Hotrock itu Paling bandel-bandel Bukannya emang sengaja Dicari yang bandel ya? Iya sih Nah tapi kalau bandel-bandel Kan susah tuh ngurusnya om Misalnya telat nih Sekali dua kali diomongin Tiga kali empat kali omongin lagi Terus aja sampai berbusa gitu Tapi seneng kan lo sama yang bandel gitu Gimana caranya jadinya? Susah ya pertanyaannya ya Gini kita-gita ngeliat historinya aja deh Gitu loh Gak ada Gak ada jawaban fix Yang jelasnya ada yang Pinter-pinter tapi bandel Ada yang bertahan lama Ada yang gak bertahan lama Seleksi alam aja kali ya Seleksi alam Seleksi alam Kalau kita masih bisa mempertahankan Hubungan kerja Ya kita pertahankan Kenapa enggak gitu loh Selama kita bisa mempertahankan Kalau gak bisa Ya udah Temenan aja Temenan aja Ini kata-kata kunci yang sering gue denger Selama 2023 N Sampai sekarang Apa? Temenan aja Teman aja Gak usah dilanjutin lah Temenan aja Gue curhat sekarang ya Kita kasih topiknya ya Kita kasih topiknya ya Tapi maunya kita jadian Gak jadi temen doang Gak jadi temen doang Tapi aku suka kamu Jadi drama ya Drama ya Lo gimana Odi Kalau lo kan Anaknya tadi number ya Based on number Ini anak nih Tambeng dia Kuat Tapi numbernya gitu-gitu aja Iya bener Ya dikasih tau Semua kerjaan itu kan Kita bisa lihat Dari kemauannya ya Dia mau bekerja keras Enggak gitu loh Biasanya tuh Keras atau enggak Keras atau enggak Kalau udah keras Pasti kemauannya kan kuat Keras dulu baru Keras boleh Karena ada beberapa orang juga Yang pintar Tapi kemauannya dia Gak keras Kurang gitu loh Ada orang yang biasa aja Tapi kemauannya keras gitu loh Jadi lo yang pilih kedua Itu yang lebih bisa dididik Jadi intinya delay dari keras atau enggak Berarti kalau jadi penyiar yang bandel Sales yang keras Iya Masuk dari hard rock Iya Slogan baru Hard rock FM keras Dan keras dan bandel Gak ada keras yang gak bandel Iya Kita baca contekan dulu ya nih ya Hard rock Cresor Semuanya udah dibahas kok Semuanya udah dibahas ya Tapi supaya afdol nih kan Kita ada dong kata penutup Mungkin pesan-pesan Atau apa ya Curhatan mungkin Curhatan lah Supaya karyawan juga tau Oh ini loh yang dialami Bos-bos kita selama ini gitu Tolong kamera zoom ya Kamera tiga Bukan-bukan curhatan sih Jadi kalau balik lagi ke apa interim staff memuaskan bos apa yang harus apa yang harus kita lakukan gitu ya oh di dulu deh susah kok oh pertanyaan enaknya enaknya jadi bos gitu ya pertanyaan susah kalau menurut gue ya harus dilakukan adalah kuncinya satu gitu lo kerja aja semaksimal mungkin sebaik mungkin dan yang paling penting adalah ibadah jangan lupain tepuk tangan dulu luar biasa ya sekeras-kerasnya sebandel-bandelnya ibadah gak boleh lupa ibadahnya default ya balik lagi ke bicara tentang memuaskan atasan yang penting memuaskannya itu dalam bentuk kerjaan iya gak sih selesain kerjaannya sebaik mungkin bukan karena tuntutan perusahaan tapi emang karena keinginan keinginan diri sendiri aja oh oke karena kepuasan pribadi gitu loh kalau sudah seperti itu pasti kerjanya bagus-bagus kok tapi kalau misalnya kerjaannya banyak nih ya apa sorry kalau misalkan karyawannya banyak iya sering-sering komunikasi oh komunikasi balik lagi ya komunikasi kalau ada kesulitan kerja datang gak atasannya ngobrol bos gue sulitnya disini nih gimana ya ya bosnya juga sebagai bos juga harus bisa assist harus bisa bantu gak bisa cuman bos cuma itu urusan lu gitu kan bisa om gak kayak gitu ya om ya kayak gitu ini om ada gak pertanyaan yang dari tadi kita gak tanyain yang pengen om jawab iya iya kan mungkin gak ketanya gak ketanya tapi harus disampai ini kenapa ada gak gimana ada yang lo perlu tadi kan kita gak nanya mungkin keselit gitu kan tapi masih ada curhat-curhatan sebagai bos gitu pengennya kayak gimana sih gitu selain komunikasi terus abis itu bisa ngejar kerjaan habis itu apalagi berbakat manis cantik minimal berapa tahun minimal berapa tahun nyalin rokok dulu iya apa nih ada gak sih lo kayak misalnya dari ini obrolan-obrolan ini kan tadi kayak gue inget nih satu nih tapi gue gak gak kejawab nih pertanyaan ini gitu tadi mungkin gak ada ya gak ada semuanya tersampaikan ya berarti ini solid banget nih ya solid tuh solid harus solid teamwork yang sangat solid sekali ya jadi lo udah puas dengan kinerja tim lo saat ini ya kalau diomongin puas gak puas manusia gak ada yang puas bro berarti belum puas ya gitu loh gak ada berarti target tercipt apa nih kalau boleh tanya berarti belum puas nih ya belum puas kalau ngomongin puas kayak kalau ngomongin dari segi sales aja pasti target itu tiap tahun pasti akan naik-naik terus gak ada yang cuman stay di tempat gitu target setiap tahun naik iya oke kalau om sendiri udah puas belum dengan kinerja saat ini kinerja sekarang ini puas 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 tapi balik lagi bener katanya Odi puas itu gak ada batasnya manusia tuh gak akan sebenarnya gak akan pernah puas kan ketika dia sudah puas besok dia mau yang lebih kan standarnya akan naik semuanya kan tergantung standar target dan standar kan kalau tahun hari ini targetnya adalah 10 dan tercapai besoknya udah 11 tercapai puas dong tercapai besoknya 12 gitu aja terus oke nah balik lagi ke pertanyaan yang tadi kalau misalkan kita bicara memuaskan bos yang paling penting tuh sebenarnya adalah disiplin dan profesional dan attitude banyak ya banyak ya gitu loh ini gini nih iya nakal bandel harus iya iya jadi gini setiap orang tuh punya level kepintaran bukan bukan kepintaran punya level skill yang beda-beda ya gak sih ada yang skillnya skornya 100 ada skill yang skornya 50 gitu kan what to do ketika rekan kerja skillnya lebih tinggi ya gak kan kalian tau dong pasti kita pasti tau skill kita di angka berapa ya kan dan ketika ada kan kerja skornya lebih tinggi what to do berarti itu adalah kelemahan kelemahan kita kelemahan kita skillnya rendah nih what to do adalah pertama ya perbaiki dulu skillnya belajar inisiatif untuk belajar sendiri gitu loh inisiatif untuk belajar sendiri karena bos gak bisa terus-terusan kasih makan bos gak bisa terus-terusan gendong ya gak at the end at the end harus bisa skillnya dinaikin sendiri di inisiatif belajar sama attitude even though skillnya ternyata kalah sama yang lain tapi kalau dia punya attitude positif itu juga akhirnya nanti akan jadi nilai plus buat dia ya sampai sini dulu lah pembicaraan kita di GMA Air Podcast hari ini ya yes sampai ketemu lagi di next episode kita ngebahas hal yang lebih menarik lagi daa 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 daa